Halo teman-teman, video kali ini aku mau share resep ot-ot porong tapi ala aku ya karena aku menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada disini aja tapi rasanya enak banget dan ini versi yang halal ya pake ayam oke disimak resepnya, makasih pertama-tama kita siapkan dulu kacang kedele ya, aku beli kacang kedele kering ini beratnya sekitar 150 gram, kemudian direndam dengan air semalaman airnya secukupnya aja, yang penting sampai kacangnya terendam nah nanti dia kacangnya akan mengembang seperti ini ini 2 jam aja dia udah mengembang seperti itu jadi kalau mau direndam semalaman harus tambah air lagi nah ini udah pagi berikutnya kemudian kacangnya aku cuci, kemudian ditiriskan lalu kita blender halus kita blender halus dengan air ya total air yang dipake sekitar 240 gram air tapi jangan dipake semua untuk menghaluskan karena nanti sisa airnya akan dipake untuk membersihkan blendernya karena kan pasti kalau kacang kedele di blender itu akan banyak yang menempel di blender kemudian agak susah dibersihkan jadi airnya harus disisakan untuk nanti membersihkan blendernya ya ini kita blender sampai halus seperti ini kalau belum halus kita blender lagi pokoknya harus sampai halus banget kalau misalnya kurang halus nanti hasil gorengannya dia terlalu bergerinjil permukaannya gak bisa halus ya jadi harus di blender sampai seperti ini ini blender aku hanya bisa menghaluskan sampai seperti ini kalau misalnya kalian punya blender yang lebih powerful bisa lebih halus, lebih bagus lagi ya nah ini bisa diliat sisa adonannya kan nempel banget kayak gini makanya kita perlu sisakan air untuk membersihkan blendernya ya nah untuk tepungnya kita pake tepung beras ya jadi ot-ot ini bisa dibilang gluten free ya bakwan yang gluten free karena menggunakan kacang kedele dan tepung beras tepung beras yang kita gunakan beratnya sekitar 210 gram kurang lebih lah ya timbangannya bisa lebih kurang kemudian kita tambahkan garam aku pake sekitar 9 gram ya tapi kalau misalnya di Indonesia garamnya kadarnya lebih asin bisa pake 6 gram aja atau boleh juga pake kaldu bubuk misalnya kaldu jamur atau kaldu ayam kemudian tambahkan juga bawang putih bubuk sekitar 7 gram ya kemudian kita aduk merata ini aku blender lagi dengan hand mixer dengan stop mixer ya sampai halus adonannya sekarang kita siapkan isiannya ya ini isiannya aku pake sayur kohl yang diberi sedikit garam kemudian diremas-remas selama kurang lebih 10 menit hingga keluar airnya seperti ini kemudian kita peras sampai kering ya kita taruh di atas tisu dapur tuh airnya lumayan banyak kan keluarnya kemudian aku pake seaweed nah kalau di Indonesia jenis seaweednya beda ya yang untuk ot-ot porong tuh biasanya bentuknya bulat nanti link aku kasih di description box aja ya yang biasa dipake di Indonesia seperti apa seaweednya ini aku pake wakame yang kering kemudian dicampur sedikit air kalau misalnya pake seaweed yang di Indonesia yang bentuknya bulat gak perlu dikasih air lagi sih karena dia kan nanti akan bercampur dengan kohl dia akan basah sendirinya ya kalau ini aku pake wakame aku rendam air sebentar kemudian diperas ya kemudian kita campur dengan kohlnya sampai merata lalu kita bumbuin sedikit supaya gak amis karena aku agak kurang suka kalau agak bau-bau amis ya wakame nya kan agak amis jadi aku kasih minyak wijen sekarang kita siapkan isian kerangnya ya kalau di Indonesia bisa pake kerang tiram kalau aku pake kerang yang ada aja disini kerang hijau biasa kemudian dikasih air jeruk lemon dikasih minyak wijen oyster sauce kemudian boleh dikasih bawang putih bubuk kasih merica sedikit pokoknya bumbunya sesuai selera kalau aku senengnya yang wangi-wangi supaya gak amis ya jadi harus aku kasih minyak wijen dan air jeruk lemon sekarang kita siapkan isian ayamnya ya kalau aku ini pake ayam cincang tapi boleh juga boleh pake file dada ayam atau paha ayam yang diiris kecil-kecil tipis-tipis kemudian dibumbuin ini aku bumbunya pake 1 butir telur kemudian ada bawang putih cincang ada sagu kita pake sauce tirem pake minyak wijen kemudian ada juga nanti tambahkan daun bawang iris ya nanti resepnya semua aku tulis aja di description box ini aku tambahkan sekitar 2 sendok makan daun bawang kemudian adonannya hanya diaduk rata seperti ini kalau misalnya kita pake daging ayam yang slice atau yang irisan kita marinasi kita diamkan dulu minimal 30 menit sebelum digunakan ya nah sekarang semua bahannya udah siap adonan kedelainya udah siap kemudian isian sayurannya udah siap isian kerangnya udah siap dan isian ayamnya sudah siap baru kita panaskan minyak ini aku menggunakan centong yang seperti ini yang agak dalam ya kemudian panaskan di dalam minyak kemudian kita taruh 1 sendok makan adonannya kurang lebih ya sampai merata pokoknya menutupi bagian dasarnya kemudian kita berikan isinya isinya boleh semuanya misalnya ayamnya sayurnya kerangnya atau mau salah satu atau misalnya salah dua hanya sayuran dengan kerang atau sayuran dengan ayam sesuai selera aja ya kalau aku ini sekalian semuanya diisi kemudian bagian atasnya kita tutup lagi dengan adonan hingga merata seperti ini sampai tertutup rata ya supaya nanti kalau digoreng dia permukaannya lebih halus ini langsung diperhatikan aja cara menggorengnya sorry aku gak bisa pakai suara minyaknya padahal aku paling suka kalau ada suara goreng-goreng minyak ini cara melepasnya seperti ini ya dia gampang kok mudah lepasnya asal cetakannya setelah dilepas kemudian kita panaskan lagi sebelum kita beri adonan baru supaya adonannya nanti gak menempel di cetakan sutilnya ini untuk satu resep kurang lebih bisa jadi sekitar 10 buah ot-ot ya tapi ukurannya lumayan besar makan satu aja aku sih kenyang ya jadi kalau misalnya punya cetakan sutil yang lebih kecil-kecil bisa jadi 20 kali ya bisa 15 sampai 20 sesuai selera aja dan cetakan yang kamu punya di rumah gak usah beli baru tapi sebaiknya yang agak cekung seperti itu supaya isiannya bisa banyak ya diperhatikan cara melepas adonan dari dalam sutil ya jadi kalau misalnya masih pucat banget warnanya biasanya masih susah dikeluarkan tapi kalau udah cukup kekuningan seperti itu udah gampang keluar sendiri tuh kayak gitu ya gampang kok ngeluarin dari cetakannya gak akan lengket kalau misalnya punya sutilnya banyak sih bisa sekaligus nyetak beberapa ya tapi karena aku cuma punya satu makanya biasanya satu sudah keluar baru satu dicetak lagi seperti itu seterusnya ya oke jadi kurang lebih seperti ini cara membuat adonan kemudian cara mencetak adonan dan cara menggorengnya seperti apa semua udah jelas ya bisa disimak aja di videonya mudah banget kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas boleh tulis di komen atau boleh juga DM aku di instagram ya nanti aku jawab deh oke makasih udah simak videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa segera dicoba ya ini kalau aku makan ot-ot ini untuk makan besar jadi gak untuk snack karena kalau membuat adonannya kan udah lumayan memakan waktu jadi aku pakai untuk makan besar nah ini kalau misalnya udah bikin pagi mau dimakan malam bisa diangetin di oven dia jangan jadi tetap crispy luarnya ya seperti ini oke udah selesai videonya silahkan disimak dan aku tunggu re-cooknya ya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati